Alhamdulillah BPNT tahap kelima saldonya muncul 400 ribu rupiah di dua bank himbara ini Apakah sudah bisa diambil pada hari ini? Nah nanti kita akan buktikan ya sahabat sosial Kemudian info yang kedua sudah disahkan ada 18,8 juta KPM yang akan terima BLTL Nino 400 ribu rupiah alokasi November dan juga Desember 2023 Apakah penerimanya adalah KPM PKH ataupun BPNT? Nah kita akan jabarkan di video kali ini sahabat sosial Nah sebetulnya pemberitanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Alhamdulillah BPNT tahap kelima saldonya muncul 400 ribu rupiah di dua bank himbara ini Apakah sudah bisa diambil dan sudah disahkan ada 18,8 juta KPM yang akan terima BLTL Nino Nah apakah penerimanya hanya KPM PKH atau bahkan malah BPNT Nah seperti apa beritanya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, yerobal ngalamin Dan siapa sosial dimanapun anda berada 5 hari lagi kita akan bagi-bagi giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yaitu berbentuk uang tunai dan juga voucher token listrik Bagi teman-teman semuanya yang beruntung Ya amin, amin, yerobal ngalamin Nah baik siapa sosial dimanapun anda berada Mari kita simak bersama-sama dalam sesi Nauratode Baik siapa sosial dimanapun anda berada Hingga pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023 Kabar BPNT tahap kelima sudah cair Masih simpang siur ya Siapa sosial dimanapun anda berada Tentunya channel Nauravlog akan memberikan informasi yang real Terupdate dan terbaru Baik siapa sosial dimanapun anda berada Terkait ada saldo masuk Rp400.000 Di dua bank penyalur ini ya Sahabat sosial diantaranya adalah Bank BNI dan Mandiri Yang ada sudah ada saldo Rp400.000 Nah pertanyaannya apakah sudah bisa diambil Bansosnya Nah mari kita langsung saja untuk melakukan Pengecekan saldo Untuk pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023 Selamat menyaksikan Nah baik siapa sosial dimanapun anda berada Kita akan melakukan pengecekan saldo Kartu KKS untuk BPNT tahap kelima Apakah sudah ada saldo mengendap Seperti bantuan di Bank Mandiri kemarin ya Sahabat sosial dimanapun anda berada Hal yang perlu teman-teman ketahui Segera daftarkan ke Mbanking apapun ya Baik itu Bank BNI Mandiri BSI dan juga Bank BRI ya Sahabat sosial agar memudahkan teman-teman semuanya Dalam pengecekan saldo Apabila bantuan sosialnya sudah masuk ke Rekening teman-teman semuanya Nah hal pertama adalah Teman-teman semuanya masuk ke BNI Mobile ya Sahabat sosial Kemudinya Baik kita langsung saja untuk login ya Menggunakan sidik jari Nah kita sudah masuk ke halaman utama Di Mobile Banking BNI ya Disitu ada selamat datang Kepada penerima ataupun Pemilik nasabah dari Bank BNI tersebut Ada banyak sekali menu-menu yang bisa dilihat Teman-teman semuanya ada Transfer e-wallet Pembayaran Pembelian investasi Live Gold Digital Loan Make Credit Card Rekeningku Mobile Tune Dan Dikado Jadi teman-teman semuanya Hal yang harus dilakukan adalah Harus pengecekan rekening Apakah benar ada saldo yang sudah masuk Di Bank BNI Dan apakah sudah bisa diambil Pada hari ini Bantuan sosial BPNT Tahap yang kelimanya Baik teman-teman semuanya Langsung saja ke bagian rekeningku ya Yang saya bulatkan ini Kita klik rekeningku Kemudian disini ada tabungan Dan giro Deposito dan lain sebagainya Ada 8 menu Teman-teman semuanya pilih yang Menu tabungan Dan giro ya Sahabat sosial Nah baik Sahabat sosial sudah muncul disitu ya Ada BNI Tablus UMKM Kemudian ada saldo yang di bawah Adalah BNI Pandai Bansos ya Artinya adalah Kartu KKS Yang dimiliki oleh Penerima manfaat tersebut Ada saldo ya Sahabat sosial Ternyata 400 ribu rupiah Sudah masuk Di Bank BNI Karena pada hari ini Saya melakukan pengeringan saldo Di Bank BNI ya Sahabat sosial Artinya Pada hari ini Sudah ada saldo masuknya Untuk 400 ribu rupiah Di Bank BNI Nah pertanyaannya Apakah sudah bisa diambil Bantuan sosialnya Mari kita cek Di mutasi rekening ya Sahabat sosial Agar Benar-benar Apakah sudah masuk Ke rekening kita Atau belum Atau masih mengendap Seperti Bank Mandiri kemarin ya Jadi sudah paham ya Teman-teman semuanya Sudah ada saldonya Sebenarnya di Saldo efektif Untuk Rekening Pandai Bansos tersebut ya Kita keluar lagi Teman-teman semuanya Kita ke menu utama Kemudian kita ke Riwayat ya Kita klik History transaksi Kemudian kita klik Yang hari ini Karena tadi sudah masuk 400 ribu rupiah Kalau sudah masuk Saldonya ke rekening reguler Maka ketika kita klik Hari ini Akan ada Saldo masuk Di mutasi rekening Namun apabila Masih mengendap Berarti Pada hari ini Belum ada saldonya ya Sahabat sosial Kita klik ya Selanjutnya Nah sahabat sosial Dimana pun Anda berada Bisa dilihat ya Di situ tidak ditemukan Transaksi pada rekening Dengan kriteria Yang diberikan Anda dapat mencoba Dengan kriteria lain Artinya Untuk mutasi rekeningnya Belum masuk Sahabat sosial Namun sudah ada saldonya Di rekening tadi Yang kita cek ya Kita ulangi ya Teman-teman semuanya Kita ke rekeningku ini Kita ke tabungan dan giro Nah disini kan sudah ada saldonya 400 ribu rupiah ya Namun belum bisa diambil Karena memang Belum ada di mutasi rekening Yang kita cek tadi ya Teman-teman semuanya Kita cek satu kali lagi Nah belum ada ya Jadi kesimpulannya adalah Sebenarnya Beberapa Bantuan sosial BPN tab kelima Sudah ditransfer Namun tinggal menunggu Surat keputusan Atau SP2D Yang turun Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Langsung nanti Bisa diambil ya Tunggu Satu hingga tiga hari Teman-teman semuanya Cek setar berkala Semoga saja Nanti tiba-tiba Sudah masuk ke saldo reguler ya Amin amin Nah itulah untuk Pengecekan hari ini Di Bank BNI Semoga saja Ada kabar baik Baik sore hari nanti Sudah ada masuk saldo reguler Kemudian besok Dan lain sebagainya Teman-teman semuanya Yang memiliki Bank BNI Mandiri Cek setar berkala Semoga saja Sudah ada saldo mengendap Karena itu Membuktikan bahwa Teman-teman semuanya Akan segera cair Amin amin Ya Allah Itulah tadi teman-teman semuanya Untuk pengecekan saldo Di Bank BNI Ada saldo 400 ribu rupiah Sudah mengendap ya Semoga nanti sore Sudah bisa diambil Untuk bantuan sosial BPNT Tahap yang kelimanya Baik kita langsung saja Untuk informasi yang kedua Terkait Ada Bansos El Nino 400 ribu rupiah Selamat menyaksikan Nah baik Sahabat sosial Dimanapun Anda berada Kita mengutip Dari laman Liputan 6 ya Teman-teman semuanya Terkait Ada BLT El Nino 200 ribu rupiah Ini kriteria penerimanya Yang diperbarui Pada tanggal 25 Oktober 2023 kemarin ya Sahabat sosial Baik kita scroll ke bawah ya Disitu Kementerian Keuangan Atau KemenQ Atau Ibu Sri Mulyani Menyiapkan anggaran Sebesar 7,52 triliun Berubah bantuan Tunel Langsung Atau BLT El Nino Bagi 18,8 Keluarga penerima Manfaat KPM Nah teman-teman semuanya 18,8 juta Adalah penerima Bantuan Sosial BPNT ya Kita simak Lebih lanjut ya Teman-teman semuanya BLT El Nino Akan diberikan Dengan nominal 200 ribu rupiah Per bulan Selama 2 bulan Yakni November Hingga Desember 2023 Untuk penyalurannya Akan dilakukan Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia Artinya Sahabat sosial Datanya Sudah pasti Diambil dari DTKS Baik itu Program Keluarga Harapan Ataupun BPNT Namun Kalau 18,8 juta Adalah Data BPNT Kemudian kita scroll ke bawah Mereka akan mendapatkan 200 ribu per bulan Untuk Bulan November Hingga Desember 2023 Untuk menambah Daya beli Mereka Ada pun alasan Pemerintah Menyelurkan BLT El Nino Hanya ke 18,8 juta KPM Lantaran KPM tersebut Datanya sudah Dada traktar Di Kementerian Sosial Ataupun DTKS ya Tentunya Kita memberikan BLT ini Karena Trigger El Nino Kenapa Ke 18,8 juta Karena sudah ada Nama Alamat Dan nomor Akun Di Kementerian Sosial Sehingga kita Tidak mencari lagi Siapa targetnya Teman-teman Bisa jadi Nanti Penyalurannya Dibarengkan Dengan Bantuan Sosial Program PKH Baik itu Yang lewat KKS Lewat PT POS Indonesia Sahabat sosial Dimanapun Anda Berada Karena apa? Karena Di bulan Oktober Bantuan Program Keluarga Harapan Belum ada Perubahan Yang signifikan Di aplikasi 6NG Baru BPNT Yang memang Ada beberapa Yang sudah Masuk saldonya Sebenarnya Namun Belum bisa Diambil Untuk Bantuan Sosialnya Teman-teman Semuanya Sosialnya 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 Sosialnya